Intro Keterlibatan ulama atau tokoh-tokoh agama Islam dalam perjuangan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah banyak terekam dalam lebaran sejarah Indonesia. Salah satu ulama yang semangat dan jejak juangnya yang pantas diteladani adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Ini adalah Mars Yalal Watton yang merupakan karya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dengan semangat syair Yalal Watton inilah, beliau berhasil menumbuhkan rasa nasionalisme para santri demi melawan para penjajah Belanda maupun penjajah Jepang. Intro Selain salah satu pendiri organisasi Nahdutul Ulama yang berjiwa aktivis dengan julukan Sang Singapodium dari Jombang, beliau juga dikenal sebagai ulama sekaligus politisi dan cendikiawan yang kontroversi. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan telah lama menjadi kesadaran yang dihayati dan diperjuangkan oleh banyak ulama, tidak terkecuali oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Intro Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Wahab lahir di kota Jombang pada tanggal 31 Maret 1888. Beliau merupakan putra pasangan Kiai Haji Hasbullah Sa'id, pengasuh pesantren tambak beras Jombang Jawa Timur dengan Nyai Latifah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berasal dari keturunan Raja Berawijaya keempat dan bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hashim Ash'ari pada Kiai Abdussalam bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sumbu bin Pangeran Benowo bin Jakat Tingkir. Sejak kecil, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menghabiskan masa pendidikannya di Pondok Pesantren. Selama enam tahun awal pendidikannya, beliau dididik langsung oleh ayahnya. Baru ketika berusia 13 tahun, Kiai Wahab merantau untuk menuntut ilmu. Maka, beliau pergi ke satu pesantren, ke pesantren lainnya selama 20 tahun. Di antara pesantren yang pernah disinggahi bahwa Hasbullah ini adalah pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari, pesantren Cempaka, pesantren Tawangsari Sepanjang, pesantren Kademangan Bangkalan Madura di bawah asuhan Kiai Haji Khadil Bangkalan, pesantren Beranggahan Kediri, pesantren Tebu Irang Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Ash'ari. Selain di Tanah Jawa, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga memperluas pencarian ilmunya hingga ke Tanah Arab. Di Tanah Suci Mekah inilah, beliau belajar kepada Sheikh Mahfud Termas, Sheikh Khatib Al-Minangkabawi, Sheikh Baki Al-Jugjawi, Kiai Mukhtarum Banyumas, Kiai Ash'ari Bawayan, dan Sheikh Said Al-Yamani. Meskipun jauh di negeri orang dan masih masa belajar, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki perhatian besar terhadap kondisi tanah airnya yang masih dalam jajahan Belanda. Pada tahun 1914, ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia, beliau bersama Kiai Mas Mansur mendirikan berbagai madrasah. Hingga tahun 1941, beliau juga kerap mendirikan Taswirul Afqar, yaitu suatu kelompok diskusi dan sebuah wadah perdebatan yang bukan hanya tentang agama, akan tetapi juga mengenal persoalan-persoalan nasional. Selain mendirikan Taswirul Afqar, beliau juga kerap mendirikan Nahdodul Tujjar hingga Nahdodul Watton di kota Surabaya. Tidak hanya bergiat dalam dunia pendidikan, sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini juga merupakan tokoh yang sangat peduli dengan perkembangan masyarakat. Pada tahun 1926 misalnya, saat pergerakan tanah air tengah masih terjajah Belanda, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya seperti Kiai Haji Bisri Zansuri dan Kiai Haji Hashim Ash'ari memperakasai berdirinya Nahdodul Ulama atau NO atau kebangkitan ulama. Lewat Nahdodul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama ulama lainnya tidak hanya berperan besar dalam mengorganisir dan menyatukan umat Islam. Dalam perkembangannya kemudian, NU atau Nahdodul Ulama juga ikut berkonstribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan nasional. Selain mendirikan gerakan pemuda ansur yang lahir dari Rahim Nahdodul Ulama, pada masa penjojahan Belanda, NU tidak terlibat dalam kegiatan politik dikarenakan misi awal pendirian NU bukan sebagai partai politik. Namun, campur tangan Belanda terhadap bidang keagamaan di Indonesia tidak dapat dibiarkan begitu saja. Akhirnya, tindakan Belanda ini menuai respon dari berbagai ulama dan organisasi Islam. Karena hal itu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memperakasai membentuk sebuah kerangka kelembagaan untuk menyatukan komunikasi dan musyawarah dengan teratur. Lembaga ini dinamakan Majelis Islam Ala Indonesia atau MEAI yang dibentuk di kota Surabaya pada tanggal 21 September 1937 yang berisikan berbagai organisasi Islam seperti Nahdodul Ulama, Muhammadiyah, dan Partai Syarikat Islam atau PSI. Setelah itulah, Nahdodul Ulama masuk hitungan sebagai gerakan politik. Masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, selain mendirikan Masyumi sebagai ganti dari MEAI, Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama ulama lainnya berkonstribusi membebaskan Kiai Haji Hashim Ash'ari pada tanggal 18 Agustus 1942 saat 4 bulan sebelumnya dipenjara dan disiksa oleh Jepang karena menolak melakukan Seikerei. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. saat Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Hashim Ash'ari tanpa ragu langsung menyatakan dukungan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang diprogramasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Soekarno Hatta. Dukungan ini kemudian dibuktikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan para ulama serta kalangan santri dengan keterlipatan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 1945 misalnya, ketika tentara nikah yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda membonceng sekutu yang dipimpin oleh Inggris berusaha melakukan agresi ke tanah Jawa termasuk kota Surabaya. Dengan alasan mengurus tawanan Jepang, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama para ulama lainnya menyerukan resolusi jihad melawan pasukan gabungan nikah dan Inggris. Akibatnya, meletuslah perang rakyat semesta dalam pertempuran 10 November 1945. Fatwa jihad atau resolusi jihad ini mengobarkan para santri, ulama, dan umat Islam untuk melawan pasukan gabungan nikah dan Inggris. Selain para santri dan ulama, orang-orang perdesaan, bahkan pejuang di berbagai wilayah di luar Surabaya yang mendengar resolusi jihad itu keluar dari kampung asalnya untuk bergabung dalam laskar Hezbollah dan laskar Sabi Lillah bentukan Kiai Haji Hashim Ash'ari untuk melawan pasukan gabungan nikah dan Inggris. Peristiwa 10 November 1945 ini kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. seiring berjalannya waktu pada masa revolusi atau masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengangkat pejabat dari tokoh NU K.H. Abdul Wahab As'ullah sebagai Dewan Pertimbangan Agung atau DPA karena Presiden Soekarno mengakui kualitas dan wawasan Kiai Haji Abdul Wahab As'ullah sebagai ulama dan negarawan. Selain berkonstribusi menarik NU dari Masyumi, sosok Kiai Haji Abdul Wahab As'ullah memiliki ciri khas dalam memperjuangkan prinsip-prinsip yang diakininya dalam membantu demokrasi. Perbagai perjuangan yang telah dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab As'ullah telah membekas terhadap umat Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Muktamar NU ke-25 adalah muktamar terakhir yang telah diikutinya. Sebelum wafat, Kiai Haji Abdul Wahab As'ullah pernah berdoa agar dihadapi selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.